Pemirsa orang tua pertama Arhan tidak bisa tidur dan tanti-antinya mengucap syukur atas kemenangan tim Nas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Istri Arhan juga meluapkan kegembiraannya melalui peluka di Stadion Abdullah Min Khalifah Doha Qatar. Tendangan Arhan Pratama lewat adu penalti saat bertanding melawan Korea Selatan jadi sorotan. Pemain dengan nomor punggung 12 ini menjadi penentu kemenangan tim Nas Indonesia. Back tim Nas Indonesia ini berhasil dua kali mencetak gol di babak adu penalti. Orang tua Arhan, Surati dan Sutrisno di Belora, Jawa Tengah sangat bersyukur atas kemenangan tim Nas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Keduanya mengaku sampai tak bisa tidur usai menyaksikan pertandingan menegangkan itu. Surati dan Sutrisno kemudian menunaikan solat duha dan sujud syukur. Mereka juga berdoa agar Arhan dan kawan-kawan terus meraih kemenangan dan bisa mengharumkan nama Indonesia sebagai juara. Belum, Mas. Belum bisa tidur. Berarti semalam nonton bareng itu di rumah? Iya, nombor di rumah. Kalau yang kemarin nombor di pendoko. Bagaimana melihat permainan semalam? Bagaimana, Bu? Ya, deg-degan juga nih Mas Soale udah dapat poin terus kita kegulan juga akhirnya sama dan sampai adu penalti itu yang membuat Ibu deg-degan dan alhamdulillahnya menang. Betul. Luapan syukur dan kegembiraan juga dirasakan oleh Aziza Salfa, selebgram sekaligus istri Pratama Arhan. Pelukan kebahagiaan untuk sang suami, ia unggah ke akun media sosialnya. Dari Pelora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, AIMS melaporkan.